Sampai saat ini kita selalu berhasil, karena korban kita tidak ada yang berteriak-teriak kehilangan uang. Iya, cepat baca mantra-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu diawali dengan bismillah, maka Allah akan menjadi pelindung. Dan ketika kita berjumpa, bertemu, mengucapkan salam akademi Allah, ada sifat saling mendoakan untuk sebuah keselamatan, rahmat dan berkah yang datang dari Allah. Pemirsa, terkadang diri ini bertanya, dan mungkin sebagian besar orang juga akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sebetulnya dari siapa sih? Segala cobaan yang datang menerah setiap diri manusia. Kalau al-faqir ini boleh menitipkan jawaban, sudah pasti itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap ujian yang datang dari Allah. Apakah kamu merasa diri kamu beriman kalau kamu belum diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Itu pertanyaannya. Ketika ujian datang, tinggal bagaimana kita menikmati ujian itu. Maka akan datang sifat syukur, tapi kalau tidak kufur, kita akan merendahkan diri kita, bahkan menjadi hewan. Ayo, kita saksikan kebiadaban kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Kiyai, sebaiknya sketser yang sebelah sana dipindahkan ke sini untuk pembatas. Ya, begitu juga lebih baik. Kalian bertiga, cepat bawa sketser itu ke sini. Ayo, baik ya. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya menunggu di luar saja. Baik ya. Katanya korban tabrak lari, Mbak Yu. Kalau menurut pengalaman yang begitu itu, sepertinya korban dikeroyok oleh banyak orang. Pak Kiyai, Pak Parman, ada lenguhan babi dari mulut Pak Parman, Pak Kiyai. Apa katamu? Ada lenguhan babi. Benar, Pak Kiyai. Kalau Pak Parman itu dihefet. Iya, benar, Mbak. Iya, Mbak. Ih, serem babi, Mbak. Apa itu? Babi. Pak Kiyai. Bagaimana ini, Pak Kiyai? Tenanglah. Pak Parman itu manusia. Dan harus dikuburkan sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kembalikanlah saudara saya ini menjadi seperti semuanya. Allah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Bu, jasadnya harus segera dikafani. Jadi bawa kemasin itu disolatkan. Bagaimana? Iya, Pak Kiyai. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu. Bapak sudah mau disolatkan, Bu. Iya, Ibu tahu. Jadi, Ibu nggak ikut ke masjid? Nggak. Kalau kalian mau ikut, kalian pergi aja ya. Tinggalin Ibu mau sendiri ya. Iya, Ibu. Ya Allah. Ini pasti karena kami salah langkah. Kami telah meninggalkanmu, Ya Allah. Karena kami tidak kuat menjalani cobaan kemiskinan yang kuberikan, Ya Allah. Ampuni dosa kami, Ya Allah. Ya Allah. Ibu. Ibu. Ibu kemana, Ya? Ibu. Ibu. Seperti suara ijah. Kemarin sudah kesini, kenapa sekarang kesini lagi, Ya? Ibu. Sebentar, Ya. Tunggu. Ibu. Tunggu. Ijah. Ada apa lagi kamu? Kamu kesini pasti karena tahu bapakmu nggak ada di rumah. Ijah. Bu. Bu. Sebentar. Sini. Mau apa lagi kamu kesini? Tiga hari yang lalu kamu kesini bilang bahwa anakmu yang paling kecil sakit. Dua hari yang lalu kamu masih kesini bilang bahwa kamu nggak bisa masak. Lalu sekarang mau apa? Kamu nggak punya beras. Karena suamimu nggak kasih uang belanja sama kamu, kan? Iya, kan? Pak. Sudah, Pak. Sama anak sendiri, Mbok, jangan begitu. Bu. Dengar, Bu. Apa, Pak? Pak, ini kesempatan baik untuk membuka mata anakmu itu. Bahwa apa yang bapak katakan dari dulu itu benar. Dari dulu bapak ini nggak suka kalau Ijah anakmu itu kawin sama si Parman. Si Parman itu kan pemalas, Bu. Nggak punya kealian apa-apa. Bagaimana kamu dan anak-anakmu bisa makan kalau suamimu nggak kerja? Pak, bapak ini ngomongnya jangan keras-keras. Malu, Pak, sama tetangga. Jah, kamu masuk, Jah. Enggak, Bu. Ijah nggak jadi. Ijah pergi aja. Jah, Jah. Mau kemana kamu? Pak, bagaimana ini? Bagaimana kalau sampai si Ijah ada apa-apa? Dia datang ke sini, kan pasti ada keperluannya, Pak. Dia pasti kepepet sesuatu. Kasihan dia. Jah. Oh. Apa tuh, Pak? Bapak ini. Sudah, biarkan saja. Bapakmu memang tidak pernah bisa baik kepada aku. Bisa cuma mencela dan tidak percaya. Bapakmu tidak pernah tahu, Jah. Kalau aku sudah mencari kerjaan kemana-mana. Tapi kamu kan tahu sendiri, Jah. Setiap aku melamar pekerjaan, jawabannya aku dapat selalu saja tidak ada lowongannya, Jah. Cari kerjaan kemana-mana sekarang itu susah, Jah. Harus ada pengalaman dan koneksi. Ijah SMPku hanya dipanang sebelah mata. Kamu kan tahu. Aku sudah melakukan apa saja, Jah. Narik becak, sudah aku lakoni. Kulipasar dan nyangkul juga sudah aku kerjakan. Tapi semua itu hanya sementara, Jah. Aku hanya menjadi pekerja cadangan. Apa artinya semua ini kalau pada akhirnya semua menjadi serba tidak tetap? Maafkan aku, Jah. Maafkan aku telah membuatmu menjadi susah. Jadi menerita. Dan dijauhi oleh orang tua kamu. Bagaimana dengan anak-anak, Jah? Iya, mereka belum makan, Mas. Kalau kita bisa menahan lapar, Jah. Tapi mereka... Kita coba ngutang beras kewaru, ya, Mas. Jangan, Jah. Utang kita sudah sangat banyak. Bagaimana mungkin? Tapi kita coba dulu, ya, Mas. Tapi... Tapi, tapi, tapi... Pokoknya bayar semua utang kamu. Baru kamu boleh ngutang lagi, ha? Sini! Coba, Ibu, Ibu. Lihat sini, lihat. Masa! Sudah sebesar ini hutangnya, masih mau ngutang lagi. Apa yang gak bakalan bangkret warung saya? Hah? Eh, Ibu. Kalau tidak boleh hutang, dia bilang saja tidak boleh. Jangan hutang orang. Ibu tunjukkan kepada orang lain. Eh, Parman. Saya terpaksa berbuat begini karena istri kamu ini tidak mau membayar hutangnya, tapi mau ngutang terus. Hah? Iya, iya. Nanti saya akan bayar hutang istri saya, Bu. Eh, kapan? Kapan kamu mau bayar hutang kamu itu, ha? Nanti, Bu. Kalau saya sudah bekerja. Kapan kamu bekerja, eh? Kapan? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, sebentar lagi. Sebentar lagi, kapan? Cukup, cukup. Saya memang punya hutang, tapi tolong jangan permalukan saya di depan umum. Bayang! Mau apa kamu? Hah? Mau apa? Apa? Kok jadi begini? Pak, tolong Pak! Sudah, Mas. Mas. Sudah. Mas. Mas. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Mas, sudah. Sudah. Bagaimana ini, Mas? Lihatannya kita tidak mungkin tinggal di sini lagi. Kita makin jadi gunjingan tetangga, Mas. Apa kamu pikir aku tidak malu, Jah? Aku malu. Aku malu sekali. Cuma gara-gara masalah hutang, urusannya bisa sampai RT, RW, dan kelurahan. Mas. Kita pindah saja dari kampung ini, Mas. Bagaimana kita bisa pergi dari sini, Jah? Kalau hutang-hutang kita saja belum lunas. Dan mau kemana kita? Kalau kita tidak punya uang sama sekali. Nasib. Kenapa nasib kita jadi kayak gini, Man? Kalian. Kalau kalian menangisi nasib tanpa usaha. Kalian ingin kaya? Kalian ingin hidup berlimpah harta? Kalian bosan dengan kemelaratan dan dihina serta dikucilkan seperti yang kalian alami saat ini? Pergilah ke gua Celengsari. Gua Celengsari? Untuk apa? Katanya kepingin kaya. Iya, Nyi. Kamu memang kepingin kaya. Iya. Kami sudah bosan miskin terus. Sudah bosan hidup orang, Mak. Iya. Kalau begitu, sini. Dengar baik-baik. Itu, Mas. Sepertinya gua itu yang dimaksud gua Celengsari. Iya. Kamu benar. Itu batu besar yang menjaganya. Seperti Celeng. Babi hutan. Ayo, Mas. Gelap, Mas. Tidak kelihatan apa-apa. Jangan takut. Ayo teruskan langkah kalian. Ayo. Bagaimana masuk, Jah? Kita tidak bisa melihat jalan. Tapi menurut Magingsir, kita harus melaksanakan perintah yang kita dengar, Mas. Kalian tidak bisa keluar lagi. Cobalah menoleh ke belakang. Bagaimana ini sekarang? Sudah jadi niat, Mas. Bagaimana miskin atau kaya? Bagus. Itu baru jawaban bagus. Ayo baju. Ayo. Selamat datang di Gua Celengsari, anak-anakku. Mak Gingsir sudah memberitahu padaku. Iya, Nyi. Kami datang ke sini atas petunjuk Mak Gingsir. Apa kalian benar-benar ingin kaya? Iya, Nyi. Iya, iya. Kalau begitu, aduk kembang setaman yang ada di hadapan kalian. Setelah itu, kalian katakan padaku. Apa yang kalian lihat. Lakukan, Nyi. Baik, Nyi. Baik, Bu. Apa yang kalian lihat. Saya dan istri saya menjadi setengah manusia, setengah... Iya. Begitu kalian menjadi keluarga kami. Kalian menjadi setengah manusia dan setengah celeng. Tapi tentu saja, setelah kalian dipanggil dan setelah kalian berkumpul dengan kami. Tidak apa-apa, Mas. Itu terjadi setelah kita meninggal. Jadi tidak ada yang tahu. Bahkan orang tua dan anak-anak kita pun tidak tahu. Jadi tidak apa-apa, ya, Mas? Iya, istrimu benar. Jerba Suki Mowobeo. Tidak apa-apa, Nyi. Kami rela menjadi ardu si rumah celeng. Asal selama hidup kami, kami diberi kekayaan yang melimpah dan kemudahan. Iya. Kalau begitu, sudah saatnya kalian kumandikan. Dan kuberi anting sebagai bukti kalau kalian diterima sebagai calon penghuni bagi siluman celeng. Ingat pesanku, Jan Sepuh. Mas hanya bisa masuk ke dalam rumah melalui celah jendela atau rerimbunan. Jadi Mas harus mencari celah atau rerimbunan itu. Iya. Dan ingat, Mas. Badan halusmu itu hanya bisa masuk ke dalam rumah jika melalui celah jendela. Usahakan untuk menggesek tubuh celengmu ke dinding di bawah jendela. Iya. Jangan khawatir. Aku akan selalu menjaga sentir kehidupanmu. Kalau Mas haus, aku akan minum air kelapa muda itu untukmu. Kalau Mas lapar, aku akan makan ubi mentah itu untukmu, Mas. Selamat jalan, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Hati-hati, Mas. 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 Itu berarti usaha suamimu berhasil. Lihat, apa yang ada ditampah, Mas. Mas. Mas, kita berhasil. Kita berhasil. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun. Aduh, bangun. Pas. Ini seorang nge-redubrak dilaci, Pak. Pak, Pak. Pak, orang ada apa-apa kok dilaci. Tapi, Pak. Gak ada apa-apa kok disitu Ayo tidur lagi Tapi papa lihat dulu dong Mama yakin tadi dengan sesuatu Lihat pak Lihat Ini masih terkunci Gak ada apa-apa kok Mama mimpi kali Yuk tidur lagi Masih malam Ayo maaf tidur lagi Ia mengetahui aku Pulang mas Mas sudah berhasil Mas sudah menyelesaikan semua pekerjaan Sekarang cepat pulang mas Pulang Mas 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 Kita berhasil Jah Iya mas Kita berhasil Iya Lihat itu uangnya mas Luar biasa Jah Luar biasa Kita kaya Jah Kita kaya Iya mas Kita tidak miskin lagi mas Kita jadi orang kaya mas Ibu Ibu Cepat terapikan uangnya Jangan sampai ketahuan anak-anak mas Kaya Kaya Ada lagi, Bu? Cukup, Bu. Ini aja. Oh iya. Terima kasih. Siapa ya? Waduh. Pak, siapa, Pak? Hi. Bye. Oh, Deijah. Deijah. Tolong, Bu, catatan hutang saya. Sebentar ya, Deijah, ya. Sebentar. Ini lho, Deijah. Eh, 85.500. Ini. Dah, 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 Bapak, dah. Dah. Aneh, kok bisa kaya mendadak begitu? Iya, ya. Bu, nyari orang kaya itu enak ya, Bu. Dulu, nyari ikan nasi naji susah. Tapi sekarang, mau makan apa saja ada. Sudah, sudah, sudah. Jangan ingat yang dulu-dulu. Sakit. Ya udah, sekarang kalian makannya yang banyak, ya. Bu, ada tamu. Katanya orang tua ibu. Orang tua saya. Coba kamu lihat, Bu. Itu mereka, Bu. Bapak, ibu. Ijah. Saya kira, ibu dan bapak tidak mau ke sini. Ayo, Bu. Aduh, rumahnya. Mas Bendot, kenalkan. Ini ibu dan bapak saya. Oh, maaf. Saya kira tadi. Monggo, monggo, Pak. Ayo, Bu, Pak. Mas Taman ada di dalam. Ayo. Ayo. Aduh. Ijah, rumahnya. Ayo, Bu. Pak. Ayo, Pak, Bu. Mas Taman. Iya, iya. Bu, Bu. Sendahnya, Bu. Nggak usah, Pak. Pakai aja. Pakai, Pak. Malu-maluin. Ijah, Ibu senang sekali kalian bisa begini. Ibu, namanya roda kehidupan. Kadang di bawah, kadang di atas. Seperti ini. Bapak, Ibu. Pak, Pak, Pak. Sini, Pak. Oke. Oke, ini. Kasih kabar, Pak, kalau mau kemari. Jadi bisa kami jemput. Oh, alah, Man. Man bikin kaget saja kamu ini. Cucuku, ya? Iya. Itu kakek Nenek. Sana. Pakai. Kakek. Pardu. Aduh, aduh. Cucuku, cucuku. Kakek ini. Ibu. Pak, Man. Cadi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ayo, Nek. Lihat kamar Pardu sama Ibu. Mau kemana ini? Aduh, Man. Hebat kamu, Man. Apa usahamu, Man? Sampai kok perubahanmu sehebat ini, Man? Bapak. Iya, Jah. Mas Parman punya kantor sendiri. Kami membuka usaha angkutan dan grosir macam-macam. Oh, pantas. Bagus kalau begitu. Ayo, Nek. Pelan-pelan. Ayo, Nek. Gimana? Pelan-pelan. Ayo, Nek. Iya, tapi pelan-pelan, ya? Nah, ini dia kamarnya. Mainannya banyak sekali, ya? Pak, ini, ini boneka kesayanganku. Nek, lihat, Nek. Bisa jalan, Nek. Pak, Bapak ini memang susah dan maunya menang sendiri. Ini memang otak hati yang gantung, Bu. Tapi tidak ada salahnya, Toh. Kalau Bapak punya pikiran seperti itu. Pak, hilangkan pikiranmu yang tidak-tidak. Jatuhnya fitnah, Pak, kalau Bapak nuduh Parman seperti itu. Bu, kalau si Parman itu punya perusahaan grosir. Dan dia punya perusahaan angkutan seperti yang dikatakan si Ija. Aku kok jadi nggak percaya, ya, Bu? Mana ada, sih, Bu? Orang yang nggak punya pengalaman apa-apa tau-tau jadi pengusaha. Itu kan aneh namanya. Terus menurut Bapak si Parman itu kerja apa? Ya, Bapak juga nggak tahu, Bu. Tapi kok Bapak jadi takut ini, Bu? Jangan-jangan si Parman jadi ikut-ikutan buah narkoba, Bu. Tahu subillah min zalik. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai menantu kita punya pemikiran seperti itu. Itu namanya neraka dunia dan neraka jahatnya murusannya. Bapak. Ini adalah rumah sasaran. Dan ini jalan paling dekat. Itu rumah siapa, Mas? Kata orang, sih, rumah bandar judi. Nggak ada salahnya kalau kita ngepet di rumah bandar judi. Mudah-mudahan uangnya berpeti-peti. Tapi, Mas, yang aku butuhkan itu namanya... Ya, namanya Pak Sanjoyo. Pak Sanjoyo Puto. Dia adalah bandar judi yang paling kaya sekabupaten. Kalau begitu, ayo kita mulai sekarang juga. Baik. Ini ngepet kita yang kelima belas. Sampai saat ini kita selalu berhasil. Karena korban kita tidak ada yang berteriak-teriak kehilangan uang. Dan mereka juga tidak mencurigai kita, Mas. Hati-hati, Mas. Orang ini sama sekali tidak kita kenal. Jadi, Mas harus berhati-hati. Iya. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Karena kamu, Tok. Oke. Tapi kita harus makan dulu nih. Gue suka ke sini, Tok. Apa itu, Dir? Ah, kucing kali. Ayo jalan. Tapi baunya bau celeng, Dir. Bau babi hutan. Nah, sudahlah. Telur pecah. Berarti kedatanganmu diketahui orang, Mas. Harus kerudang. Ya. Ya. Tidak. Tidak. Sampai jumpa. Tidak. 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 Sia Tidak ada wangsi, siang Ma Kamu dimana ma Iya, Pak, itu sebentar Kamu masih sakit perut Ma? Ma? Ma, buruan Ma Buruan Ma Buruan ke sini, Ma Ada apaan sih, Pak? Buruan ke sini Coba lihat, Ma Loh, seharusnya kan latihnya tertutup, Pak Iya Berarti? Berarti? Berarti apa? Ada yang ke ruang kerja kamu, Pak Jangan Berarti? Berarti bisa menangisit kerja kamu, Pak Kamu pasti ceroboh, Mas Kamu pasti menimbulkan suara Cepat kamu pergi, Mas Cepat Coba lihat, Pak Bagaimana uangnya? Bulu sudah sampai, Mas Cepat kamu pulang, Mas Mas, cepat pulang, Mas Kurang aja, siapa yang berani maling di rumah saya? Penjaga Lagi, Pak Kadir Ada maling Mas Cepat kamu pergi, Mas Cepat Tuh, itu pasti berpindah-pindah Ayo, ayo, ayo Itu, Pak Bina Ayo, bisa, Pak Bina Ayo, terus Jangan, jangan, jangan Tahan, jangan, jangan Hati-hati-hati Tahan, jangan Tahan Tahan Get a Dari mana kamu tahu? Hanya babi jadi-jadiannya bisa lari secepat itu dan bisa menoleh ke belakang. Kalau kamu tidak meremehkan pendapatku, aku pasti sudah berhasil meringkusnya. Coba kalian lihat, ruang kerja saya diobrak abrik. Dan uang di dalam sini hilang semua diambil oleh babi ngepet. Kita harus bisa menangkap babi ngepet itu dan membongkar siapa dia sebenarnya. Kalau dia memang orang sini, kita akan memberitahu kepada semua orang. Tapi kalau dia orang luar, kita harus memberitahu kepada tetangganya bahwa babi ngepet yang meresahkan itu tinggal di tengah-tengah mereka. Pak, katanya yang jadi babi ngepet itu namanya Parman, Pak. Parman? Parman yang punya usaha angkutan dan grosir itu? Iya. Mama tahu dari mana, Ma? Kasah kusuk tetangga, Pak. Katanya sebelum ini Parman sangat melaret. Hutangnya banyak di sana-sini. Kalau sekarang tiba-tiba menjadi kaya raya, apa tidak karena ngepet, Pak? Ya Allah. Jadi dia. Kalau benar-benar dia, aku sendiri yang akan membongkar bahwa Parman itu benar-benar babi ngepet. Mas, Mas, Mas! Mas! Ada apa aja? Orang-orang di sana pada tahu kalau kita ngepet. Apa kamu bilang? Orang-orang tahu kalau kita ngepet? Iya. Ibu-ibu di barung sana pada membicarakan kita. Di kos ronda, di kelurahan, semua membicarakan kita, Mas. Apakah mereka menjemput-jemput siapa saja yang kehilangan uang? Iya, Mas. Pasun jaya aja disebut-sebut. Mas, kenapa bisa begini? Belum setahun kita menikmati semua ini. Iya, ya. Aku tahu. Ini semua kesalahan kita. Seharusnya kamu ingatkan aku. agar kita tidak ngepet di kampung sendiri. Dan lihat akibatnya. Perubahan kita yang sangat mencolok. Dan kamu jangan salahkan mereka kalau akhirnya mereka mencurigai kita. Mas, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sama aja. Aku juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Kesana, Buny. Aku harus kesana sekarang. Aku tidak mau ijah ikut-ikutan sesat seperti menantumu itu. Aku mau pisahkan ijah dari si Farman. Pak, 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 tunggu dulu, Pak. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Tau, Bu. Ibu di rumah saja. Pak, Pak. Menjadi penurut Tuhan adalah menjadi imitatornya Tuhan. Iya.